Intro Halo, welcome back to Celah Belajar Datang lagi di video Celah Belajar Kali ini kita akan bahas masalah 3 Google Tools Yaitu Jamboard, Google Slides, dan Google Forms Ketiga Google Tools ini bisa kita gunakan Untuk menjadikan online lessons kita Atau pembelajaran online kita menjadi lebih interaktif lagi Nah, kali ini saya cuma akan memperkenalkan Tentang fitur-fitur yang ada di ketiga Google Tools tersebut Untuk video pembelajaran interaktifnya Bisa dilihat di video berikutnya Yang akan rilis di hari Celah Sa minggu depan Oke, kita mulai Oke, pertama kita mulai dari Jamboard ya Ini kita buka di browser jamboard.google.com Karena ini memang salah satu tools dari Google Jadi, of course, pasti akan ada google.com di belakangnya Nah, ini contohnya beberapa jamboard yang saya punya Untuk bikin jamboard itu kita tinggal klik tanda plus sebelah sini Nah, nanti akan ada halaman kosong seperti ini Ada untitled jamboard Ini kita bisa rename sesuai dengan nama kelas Misalnya nama kelas kita adalah Baker Street Oke, kita tinggal ganti nama Nah, apa aja yang dipunyai jamboard itu adalah Ini pertama kita jelasin dari atas ya Ada background Backgroundnya ini bisa macam-macam Bisa pilih mau yang mana ya Ada yang hitam Jadi, nanti tulisannya bisa pakai putih Jadi, ini kayak blackboard gitu Kayak board kita waktu belajar zaman dulu Mungkin ada yang ngalamin ya Bisa ada yang dots Kayak gini Ada juga yang grid Ada stripes Lalu ada grid tapi warna abu-abu Nah, di sini ada toolsnya sebelah kiri Kita bisa lihat ada pen Ada pen Ada marker Highlighter Sama brush Nah, jadi ini tuh fungsinya bisa dipakai untuk nulis Bisa juga untuk mewarnai Kalau untuk anak kecil Jadi, untuk yang TK atau SD kelas 1 atau kelas 2 Bisa pakai brush untuk mewarnai Lalu ada eraser Ini buat menghapus semuanya If you want to try You can see Kalau mau dicoba ini salah satunya ya Kita lihat warna hitamnya Ini adalah pen Biasa Kalau pakai marker Bentuknya seperti ini Agak lebih tebal Pakai highlighter Dan brush Ini lebih tebal lagi Tapi warnanya agak lebih tipis Kayak gitu Untuk pindah ke kursor biasa Kita tinggal klik yang sebelah sini Dan jadi kursor biasa Kita juga bisa insert image Di sini kita bisa upload dari file kita Atau bisa pakai image search Misalnya kita cari Sherlock Holmes Ini saya lebih terinspirasi banget sama Sherlock Holmes hari ini ya So, kita bisa masukin ini Misalnya kita klik And then select Dan gambarnya akan masuk Kayak ini Kita bisa lebarin Kita bisa putar-putar juga gambarnya So, ada banyak banget yang bisa kita lakuin Nah, ini kita bisa delete dari sini Atau duplicate Kayak copy gitu ya So, kita delete dulu aja Lalu ada pointer Laser pointer Nah, ini laser pointer itu bisa ada kayak warnanya Untuk ngebuletin Tapi nanti akan hilang Jadi kalau kita klik mouse kita Ini akan muncul Ada ekornya gitu Tapi nanti lama-lama hilang Gak akan nempel Nah, yang paling saya suka dari gemboard itu adalah Ini Sticky notes Ini kita bisa pilih warnanya Ada macam-macam Dan saya suka pink Jadi saya tulis ini Sticky notes misalnya kita pilih Untuk nama siswa kita Misalnya namanya adalah Yang kemarin nih Ayu ya kan Kita pilih Ayu And then save Nah Dan yang satunya lagi adalah Pahmi Oops Oke, save Lalu kita cancel Nah, ini Sticky notes-nya ada di sini nih Jadi ini bisa digunakan Untuk berbagai macam Aktivitas Interaktif Yang Bisa Di apply Atau bisa digunakan Di Online Learning Online teaching Maksud saya Nanti Gimana cara Untuk Interaktif lesson-nya Kayak gimana Itu ada di video berikutnya ya So, stay tune Di channel kita Dan video berikutnya itu Akan ada cara Gimana sih bikin Si Jamboard ini Untuk jadi salah satu Media pengajaran Online yang interaktif Salah satu contohnya nih Saya lihat yang Yang saya punya Sebelah sini Ini adalah Dari kelas Salah satu kelas teman saya One thing Satu hal yang harus kalian tahu Satu Jamboard Satu file Jamboard Itu hanya bisa ada Sampai 20 slides Maksimal Jadi lebih dari itu Udah gak akan bisa Jadi kalau kita mau pakai Jamboard Harus Pastikan Tidak lebih dari 20 slides Nah contoh Salah satu contoh Yang bisa dilakukan Dengan Jamboard Adalah ini Teman saya bikin Jadi ini adalah Tebak judul Film Tebak judul movie Sini Ada juga Tebak judul movie juga Ini kita bisa Masukin gambar tadi kan ya Lalu disini Teman saya itu Nanya ke murid-muridnya Genre film apa sih Yang kalian tahu Atau yang kalian pernah nonton Nah semua muridnya nih Masing-masing satu Nulis Di Sticky notes Yang tadi sebelah sini Jadi pakai sticky notes Mereka buru-buruan nulis Karena gak boleh sama kan Nulisnya So Dari satu genre Mereka dapat satu poin Itu salah satu contoh Gimana bisa bikin Kelas jadi interaktif Dengan menggunakan Jamboard Nah yang berikutnya Kita bakalan cobain Pakai G-slides Ini sama aja sih Kayak PowerPoint Dari Microsoft Yang pernah kita pakai Cuman ada beberapa fiturnya Yang agak berbeda Kita ke waffle icon ini Kalau udah pernah pakai Itu nanti akan ada Slides di sebelah sini Tinggal kita klik Kita pilih blank Atau misalkan Mau pilih yang lain Juga itu bisa aja sih Pakai template yang udah ada Tapi Kita cobain Pakai yang blank Oke Nah disini Fiturnya itu Bisa pilih Tema yang Di sebelah kanan sini Ada macam-macam banget Temanya Jadi kalau misalkan Mau yang lucu-lucu Mau yang serius Itu tinggal klik disini Contohnya kita pilih Yang tema sebelah sini Ini kan warna-warni ya Lucu Oke Kita close temanya Ini biasa ya Kita bisa Add title disini Kita tinggal tulis aja Misalnya Oke Subtitle Google Google Tools Biasa aja Kayak kita bikin Di PowerPoint Dari Microsoft Nah untuk Layout berikutnya Kita bisa duplicate slides Atau new slides Kita klik disini Nah ini akan ada Slide baru Ya Karena memang ini Sesuai dengan tema sih Sebetulnya Cuman kalau misalkan Kita mau Slides Duplicate slides Itu nanti jadi Ada dua kayak gini But we don't want that Kita gak mau itu Nah apa sih Yang bisa kita gunakan Dengan Google slides ini Ada macam-macam sebetulnya Again Nanti akan dibahas Di video berikutnya Tentang How to teach interactively Gimana cara mengajar online Secara interaktif Nah cuman kalau disini Yang kita bisa tahu Itu kan kita bisa Ditambah text box ya Nah sekarang kita coba Kalau misalkan Memang kita mau Masukin exercise Atau latihan Karena kan kayaknya Kalau untuk pembelajaran online Semuanya udah Discan ya Buku-buku Nah kalau misalkan Udah discan Dan bentuknya PDF Itu mau gak mau Memang kita harus Rubah dulu jadi PNG atau JPEG Itu bisa dengan Cara print screen Terus udah gitu kita Cut mana yang kita masukin Atau bisa juga Pakai converter Dari Di Google Tinggal dicari ya Online Nah QR Kalau yang paling gampang sih Kalau saya print screen Tadi saya udah Coba buyin print screen Saya udah Crop sebagian Lalu kita masukkan Dari image Upload from computer Nah ini Contoh satu Ini kan udah kita masukin Ini disini Tinggal kita adjust aja Ukurannya Jadi sesuai dengan Apa yang kita mau ya Misalnya kita kasih title-nya Exercise 1 Ini karena Saya akan mengajar Bahasa Inggris ya Oke Jadi kita kasih cara Paling gampang itu Exercise 1 Misalnya Nah Untuk Untuk yang memang kita Ini kan ada isian ya Kayak gini Kita bisa bikin Murid-murid Untuk ngisi Disini langsung Caranya adalah Dengan masukkan text box Kita bikin Yang kira-kira Ukurannya pas Kayak gini Oke Lalu kita bikin Copy-paste Tinggal Copy-paste Sebanyak yang kita mau Lalu kita pindahkan Ke kolom sini Kayak gitu Satu lagi Nah selesai Udah selesai semua Otomatis nanti pas Murid itu klik Dia bisa jawab Contohnya Choose our design Jawabannya Ada disitu Jadi udah langsung Apa Rapih gitu kan Jadi gak yang Asal aja Mereka ngerjainnya Dimana Terserah mereka Kayak gimana Gak kayak gitu Jadi lebih rapih Dan lebih kayak Di buku pelajaran langsung Gitu Tapi kalau misalkan Males bikin text box Kayak gitu It's okay Gak apa-apa Gak masalah Kita akan coba Cara yang lain Gitu Ini kita dilihat dulu ya Semuanya Oke Cara yang lain adalah Kita kan udah ada Image nih disini Kita ke format Sorry Klik dulu Lalu kita ke format Ada image Kita crop image Jadi kita potong Segini Misalnya ini soalnya Ya kan Ini kan karena Kepotong ya Ini hanya Contoh Dan biar cepat aja Kita bisa Crop Dari sebelah sini Kayak gini Nah kita simpan Di sebelah sini Lalu kita bisa Bikin text box Di sampingnya Nah kita tinggal Isi ini Nomor 1 2 3 4 Kayak gitu Untuk jawaban Dari pertanyaan Di sebelah kiri Bisa kayak gini juga Jadi kalau misalkan Mau yang gampang Menurut kalian yang gampang Yang mana itu tinggal Dikerjain Kayak gini bisa Kayak yang tadi sebelumnya Juga bisa Itu salah satu cara Gimana kita masukin Exercise ke Google Slides Nah Yang berikutnya Yang saya suka Dari slide Adalah Kita Masukin lagi slide Yang baru ya Kita bikin new slide Ini nih yang Bikin saya suka Yes Listening Dengan menggunakan slide ini Kita tinggal taruh Listening yang kita mau Kedalam slide Nanti bisa langsung Play di situ juga Muridnya Jadi gak perlu Pindah-pindah tab Gak perlu Pindah-pindah Aplikasi Karena kan ada beberapa Mungkin murid yang memang Menggunakan handphone Itu akan agak rumit Untuk mereka Kalau memang harus Pindah-pindah app Kayak gitu Nah Sekarang kita akan coba Masukin file Insert Audio Ini hanya bisa masuk Kedari Google Drive kita Jadi kalau misalkan Ada yang di laptop kita Atau di komputer kita Kita upload dulu ke Drive Nanti kita akan Masukkan ke Google Slides Kayak gini Nah Muncul kecil banget Di sebelah situ Nanti kita akan Ini ada pilihannya Di sebelah kanan Audio playbacknya Bisa on click Atau automatically Jadi pas dia buka slide ini Bisa langsung play Atau harus di klik dulu Baru dia play Nah ini ada pilihannya juga Loop audio Stop on slide Change Semuanya ada di sini pilihannya Ini kan karena kecil banget ya Jadi bakal saya gedein Ukurannya Biar lebih kelihatan Nah kayak ini Biar kita bisa geser Ketengah misalnya Yang sebelah sini Kayak gitu Ini agak gak seimbang ya Ukurannya Oke Now that's perfect Oke Nah kita bisa pindahin kayak gitu Kita besarin di sini Untuk ukuran dari Play button-nya Ini ada position Ada color Adjustment Ada macam-macam sih Kalau mau dibikin Lebih kreatif lagi bisa Tapi intinya masukinnya kayak gitu Dan mereka bisa langsung Play Gitu contohnya Jadi gak perlu ada rendering Gak perlu ada Uploading Downloading Itu gak ada Lebih cepat banget Nah selain itu Kita juga bisa masukin Video dari YouTube Contohnya adalah Kita insert Video Nah misalnya kita cari Video celah belajar ya Ini overview kita Kita select Nah ini tampilannya Jadi bisa langsung ada Besar di halaman slide-nya Kita tinggal play Dan Oke kayak gitu caranya Gampang banget kan Jadi semua si file itu Harus ada di cloud Harus ada di drive Atau online Jadi memang kalau Agak ribetnya tuh Kita mesti upload dulu Ke drive kita Baru bisa kita masukin Ini tampilannya Emang gak rapih ya Tapi Kalian nanti kan bisa adjust Dan menjadikan Lebih bagus lagi Ini juga ada autoplay When presenting artinya Saat kita klik present Dan kita ada di slide ini Otomatis akan langsung play Kalau misalkan kita pilih yang ini Sama kayak tadi ada Ukurannya Mau sebesar apa Atau tinggal bisa ditarik aja Posisinya ada di mana Juga bisa ditentukan di sini Semua optionnya ada di sini Format options untuk listening Untuk audio maupun video Ada di sebelah sini Kayak gitu Gampang banget Sebenarnya kalau misalkan Memang udah sering ngulik-ngulik slides Dan pastinya sih kalian udah pada Sering pakai slides ya So it's gonna be easy for you Nah salah satu cara lain Untuk masukin audio Atau video kayak gini Bisa dengan link Ini saya lebih suka sih Karena tampilannya lebih neat Lebih rapih gitu Oke New slides Kita ganti Listening Sorry Listening to Nah misalnya kita Gini Kita tulis ya Silahkan Nah misalnya kita mau masukin linknya Di video ini Kita tinggal drag Lalu kita insert Link Nah linknya kita cari Mau apa Misalkan dari YouTube video Misalnya kita cari dulu ya Di sini Misalnya kita cari di YouTube Oke Lalu kita cari Lalu kita cari Lihat Misalnya silahkan melihat video berikut ini Dan jawab Oke gini Ini kita kasih pertanyaan lah gitu ya Ceritanya Kayak gitu Anak-anaknya tinggal klik Di link yang ini Lalu mereka masuk ke Halaman YouTube Gitu Jadi bukan video Sorry Jadi bukan videonya yang kita tempel di slides Tapi lebih ke linknya aja Dan mereka akan diarahkan ke Video kita Di halaman YouTube Jadi pindah halaman gitu Gitu juga bisa Itu lebih keren sih Lebih keren dan lebih bersih aja gitu di slide-nya Dibandingkan dengan kita masukin videonya Tapi yang manapun juga bisa sih digunakan Jadi terserah kita mau pakai yang mana Oke kayaknya itu aja sih untuk slide Sementara ini Kalau misalnya ada yang mau nambahin Atau ada pertanyaan Jangan lupa komen di kolom komen di bawah ya Oke Sekarang Kita bahas untuk Google Form Karena ini salah satu tools dari Google Yang bisa kita pakai untuk di kelas online Supaya lebih interaktif Atau untuk memberikan tes atau quiz Jadi pertama kita cari dulu Form Google Kita klik yang ini Nah kita go to Google Forms Yang personal Jangan yang G Suite Kecuali kalau memang sekolah kalian menyediakan G Suite Nah untuk tes Itu kita langsung pilih aja blank quiz Daripada yang blank biasa Karena nanti ini pilihannya kalau blank itu Bisa jadi untuk survey Bisa untuk RSVP Kayak gini Untuk contact information bisa macam-macam Tapi kalau memang tujuan kita untuk memberikan quiz atau tes Atau untuk games Langsung aja di blank quiz Kita klik sini Oke Di blank quiz ini Kita akan ganti nama di ujung sini dulu ya Ini adalah nama quiz kita Let's say kita kasih tes 1 Nah judulnya ini Terserah kita mau kasih judul apa Misalnya nih Biologi 1 Matematika Pitagoras Apapun boleh Kita kasih lagi tes 1 aja ya disini Nah ini deskripsinya adalah Kita bisa isi Tentang kayak Instruksinya harus gimana Misalnya Jawab semua Seperti itu Jadi ini adalah instruksi Ini bisa dibikin berbeda-beda Jadi ada beberapa Ini kan namanya section 1 ya Kita bisa bikin beberapa section Tinggal klik di sebelah sini Add section Itu akan tambah section lain Jadi misalkan kalau yang ini Pertanyaan isian Yang ini adalah multiple choice Itu bisa dibikin Terserah kita Tapi kalau misalkan untuk Satu section aja Ya kita tinggal Delete section Nah kita kembali ke sini Kita klik plus Di sebelah sini Nanti kita bisa tulis Pertanyaan pertama Contohnya Pertanyaan pertama adalah Seperti itu Pilihan pertama kita klik Jawabannya misal 3 Lalu add option Kalau kita mau tambah jawabannya Ini bisa terus tambah Sampai 10 atau lebih Jawaban Tapi kita Bikin aja Jadi 4 jawaban Oke Ini Sorry Ini ada 5 ya Nah kelebihan kan Caranya kita tinggal klik X aja di sini Untuk menghapus Pilihan jawaban Lalu kita langsung klik di sebelah sini Answer key Kita pilih jawaban mana yang benar Klik di sini Dan Klik done Lalu setelah itu Kita bisa klik di required Sebelah sini Jadi mau gak mau Sebelum submit Mereka harus isi Jadi gak boleh ada yang kosong Kalau kita gak klik required Ini nanti saat si muridnya itu Submit Jawaban kosong Itu akan Diizinkan oleh sistem Nah terserah kita Apakah mau Seperti itu Misalkan mengizinkan murid Untuk menjawab Dengan jawaban kosong Atau harus diisi Walaupun mereka gak tahu Oke Berikutnya Untuk tambah Pertanyaan Di sini Kita pilih Misalnya ini ada pilihannya nih Di sebelah kanan Ada multiple choice Check boxes Drop down Short answer Atau paragraph Sekarang misalkan short answer Kita klik Nah Kita klik di sini Apakah penemu lampu pijar Lalu Untuk Berikutnya Kita akan klik answer key Kita tulis Jawabannya Misalkan jawabannya itu You know Thomas Alva Edison Right Nah Tapi bisa jadi Ada yang jawab Thomas Edison Oke Tapi kalau Thomas doang Gak bisa gitu kan Atau Thomas Alva doang Gak bisa Artinya Kita harus Jadi cuma dua pilihan ini yang benar Itu gak apa-apa Kita bisa klik di sini Mark all other answers incorrect Artinya Jika murid menjawab Thomas Alva Edison Benar Atau Thomas Edison Atau Thomas Edison Juga benar Jadi kita bisa ada dua pilihan Itu Dua jawaban benar itu Biasanya ada di pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bahasa Biasanya Misalnya ini kayak bahasa Inggris Kalau kita tahu di soal IELTS Itu kadang ada jawaban yang Dengan S Misalnya Apples Benar Atau Apple pun Benar Nah itu jadi ada kayak beberapa pilihan yang memang Keduanya Dibenarkan Itu bisa pakai pilihan ini Lalu kita klik done Klik plus Add question Lalu kita klik checkboxes Checkboxes ini artinya ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh murid Yang adalah jawaban benar Contohnya Pilihan satu Misalkan kita isi Kanada Lalu pilihan kedua Misalnya Kita tulis Ini agak Agak obvious banget ya Terlalu mudah sebetulnya Tapi ini kan hanya contoh aja ya Lalu satu lagi Kita pilih Oke Nah Klik answer key Lalu kita pilih jawaban yang benar Yaitu Perancis Dan Kita lihat Dalam kasus ini Yang benar hanya dua Bisa jadi kita isi beberapa negara Di Eropa Kesini Misalnya ada tiga atau empat pilihan Tapi tetap yang mereka harus pilih Hanyalah Dua Lalu Ketik Done Di situ Kita tambah lagi ya Pertanyaannya Kita pilih yang lain Yaitu Dropdown Nah ini biasanya Untuk isian Jadi misalkan nih Sinonim Kita What is the synonym Of Beautiful Misalnya gitu Pilihan ke satu Kita pilih misalnya Agree Pilihan kedua Lalu pilihan lainnya Kita pilih Ada pilihan sampai lima aja ya Seperti ini Dan kita lihat Answer keynya Kita pilih Adalah Gorgeous Nah ini kita bisa tambahkan Poin juga ya Di setiap soal Let's say the point is one Lalu kita klik Done Nah ini juga Kalau kita mau edit Kita tinggal klik lagi Answer key Jangan lupa poinnya Tadi saya lupa jelasin ya Saya lupa kasih tau Ini poinnya bisa kita pilih Antara satu Atau Macem-macem Jadi terserah kita Misalnya kita ini Dua poin Karena harus pilih dua Lalu yang sebelumnya Penemu lampu pijar Karena ini mungkin Gak ada pilihan Dan agak lebih sulit Jadi kita akan kasih Tiga poin Dan karena ini mudah Jadi kita akan kasih Satu poin Done Nah kalau misalkan kita udah pernah kasih tes nih Sama kelas yang lain Terus kita pengen Bikin tesnya sama Kayak kelas itu Tapi kita kan gak mungkin Pake form yang itu lagi Karena misalkan judulnya berbeda Kita tinggal Klik yang sebelah sini Itu adalah Export file Kita kasih Ini saya udah bikin sebelumnya Contoh satu Kita pilih Nah kita pilih Mau pertanyaan mana nih yang mau kita masukin Apa semua Atau hanya beberapa Kalau semua Kita klik select all Import questions Sorry itu tadi Import questions Bukan export questions I'm so sorry Maaf ya Belibet Import questions Nah ini langsung masuk Pertanyaannya Di sebelah Atas Nah Kayak gini Tapi kita pengen pertanyaan ini di bawah Kita tinggal Kursornya arahin ke sini Lalu kita pindahkan Ketempat yang kita mau Misalkan di Nomor 2 Itu akan langsung pindah Gitu caranya Karena ini lebih mudah dari yang ini Jadi kita geser Itu bisa juga Nah tadi hampir semua jenis pertanyaan kan udah selesai ya Udah kita bahas Nah cuman gimana kalau misalkan ada yang pertanyaannya itu Tentang reading Atau tentang bacaan Jadi harus ada bacaannya Apa kita harus tulis semuanya Kita ketik ulang Jangan sedih Itu tidak perlu ya Karena kita tambah lagi sebelah sini Kita tambah soal Lalu kita tentukan soal apa yang kita mau Misalkan pertanyaannya itu mengenai reading comprehension ya Jadi pemahaman tentang bacaan tersebut Misalkan kita pilih paragraph Kita klik Lalu kita add image disini Nah Tambah image-nya itu bisa kita upload dari file kita Bisa dari kamera Dari internet URL Foto Google Drive Atau Google Image Search Nah untuk contoh kita pakai yang ini aja ya Misalkan kita ambil contohnya grafik ini Kita klik insert Nanti dia akan langsung upload ke sini Lalu kita kasih pertanyaannya Seperti ini Nah mereka akan jawab di bawahnya Bisa juga kita ganti menjadi short answer Misalkan kita tambah lagi soalnya ya Kita pilih dulu short answer Lalu kita klik icon gambar sini Klik insert lagi Nah cuman pastikan gambarnya itu harus jelas Nah misalkan ini adalah reading text For example ya Well this is a reading text Tapi ini dalam bahasa Hindi Nah kasih pertanyaannya bisa jadi Misalkan Seperti itu Lalu jangan lupa kita klik insert key Misalnya jawabannya adalah Alex Dan jawaban yang lain salah Berarti tinggal kita klik Oh jangan lupa point Kita kasih misalkan 3 Klik done Seperti itu Tapi gimana kalau kita mau Satu reading text untuk beberapa soal Nah itu caranya kita klik image-nya dari sebelah sini Kita add image Oke kita klik yang ini Kita pilih Nah Ini ada pertanyaannya di sini Ini kita sebutkan misalkan Saya lupa udah berapa banyak pertanyaan ya Misalnya baca untuk pertanyaan 10 hingga 15 Seperti itu Nah lalu setelah itu kita klik plus Nah kita masukkan pertanyaan pertama Misalnya Ini bebas Bisa kita pilih lagi tadi Mau Jenis pertanyaan yang seperti apa Kayak gitu Nah tinggal kita tambah-tambah lagi aja Sampai beberapa soal di bawahnya Jadi ada banyak cara Untuk bikin soal Menggunakan Google Forms Nah setelah kita selesai Misalkan kita udah selesai nih Sebelum kita send Kita klik dulu Settings di atas ini Samping send Lalu kita lihat generalnya Seperti apa Apa kita mau collect email address Dari students Hanya satu kali response Atau tidak Jadi kalau satu kali response itu artinya Murid tidak bisa merevisi Kalau tes Ya sebaiknya kita klik yang ini Nah setelah itu edit after submit Setelah di-submit Apakah boleh di-edit atau tidak Tergantung kita mau seperti apa Kalau mau Kalau dibolehkan Baiknya di-checklist Kalau tidak ya jangan Nah See summary charts and text response Apakah boleh atau tidak Respondennya Jika tidak Kita skip aja Oke berikutnya Ke tab presentation Nah apakah kita mau Progres Melihat progress bar-nya Atau shuffle question order Ini pilihan bagus Kalau kita hanya punya satu pertanyaan Dan murid itu melakukan Tesnya bersamaan Jadi artinya nomor satu yang saya dapat Bisa jadi nomor lima di teman saya Kayak gitu Ini bisa kita klik disini Lalu terakhir adalah di quizzes ini Ini kan karena kita tadi pilihnya blank quiz Jadi sudah otomatis Active Make this a quiz Nah berikutnya Release grade Apakah murid diperbolehkan untuk melihat nilai? Jika iya kita klik immediately after each submission Tapi kalau kita perlu periksa dulu Atau kita tidak mau mereka langsung lihat nilainya Kita klik later after manual review Apalagi tadi kita ada pilihan paragraf kan ya Artinya kita harus periksa dulu Jadi ini adalah pilihan terbaik Nah Ini pilihan yang terakhir ini juga lumayan penting nih Apakah responden atau murid-murid kita nanti Bisa melihat pertanyaan yang mereka lewatkan? Jawaban benarnya Iya atau tidak Kalau iya boleh berarti di checklist Kalau enggak berarti kita uncheck Dan berapa poin yang mereka dapat? Dari setiap pertanyaan tadi kan kita sudah ada setting tuh Ada yang satu poin, dua poin, tiga poin Apakah mereka bisa lihat atau tidak? Kalau tidak tinggal di uncheck Lalu jangan lupa kita klik save Nah sebelum kita send lagi Setelah kita atur settingnya Kita bisa preview Yaitu tombol mata ini yang di ujung sini ya Yang di atas Kita klik Nanti kita akan bisa lihat Ini adalah tampilan yang dilihat oleh murid kita Kayak gitu Jawab semua pertanyaan yang disini dengan huruf kapital Itu ada si description tadi ya Nah ini kita klik Ini ada email address Kita masukin email address kita Lalu Karena tadi pertanyaannya di random Jadi pertanyaan pertama yang kita dapat adalah Siapakah penemu lampu pijar? Dan berikut-berikutnya sampai ke bawah Nah yang saya lupa masukin adalah nomor Jadi kita bisa masukkan nomor di ujung sini Sebelum kita tulis pertanyaan Gitu ya Atau kalau misalkan mau tanpa nomor juga bisa seperti ini Nanti setelah selesai Misalnya nih kita akan jawab pertanyaannya ya Nah ini adalah yang drop down Jadi ini yang masuk saya drop down Ini adalah what is the synonym of beautiful? Kita tinggal pilih misalnya jawabannya adalah awesome Ini karena tadi kita belum selesai bikinnya ya Jadi cuma ada option satu Nah ini Kita tadi belum sempat ya Belum sempat nulis jawab pertanyaannya juga untuk yang ini Untuk pertanyaan yang sebelah sini Sama dengan yang Ini ya Nah Kekurangannya ya kalau kita shuffle pertanyaan Atau kita random acak pertanyaannya adalah ini Pertanyaan yang di sini seharusnya adalah pertanyaan untuk reading text yang ini Tapi karena kita shuffle jadinya terpisah Gitu Jadi saran saya kalau misalkan mau di shuffle bisa aja Cuma untuk pertanyaan yang berhubungan dengan satu text Misalnya ada lima pertanyaan Kita bikin aja section berbeda Gitu Jadi jangan di satu section yang sama Karena nanti akan teracak jawabannya Eh pertanyaannya Lalu kita klik submit Contohnya Nah your response has been recorded Nah kalau udah di submit Kita balik ke halaman maker kita Ini ada di atas ini ada responses Ada tandanya satu ya Nah kita klik kita lihat Oke ini median ya total poinnya 6 disini kan Tapi ini kan ngarang-ngarang ya Kita bisa lihat pertanyaan Yang mana yang mau kita lihat Jadi enggak semuanya muncul Nah kalau kita mau lihat hasilnya seperti apa Klik individual Lalu kita lihat email address Udah Nah ini jawaban benar ya kan Ini jawaban salah Nah disini ada pilihan add individual feedback Kalau misalkan kita mau Klik individual feedback Jadi kita kasih feedback Masing-masing langsung ke individunya Misalkan buka lagi halaman Sekian Dan pelajari masalah tentang ini Itu bisa Bisa banget Tinggal klik save disini Setelah kita tulis feedbacknya Jadi itu kelebihan form juga ya Salah satunya Nah ini tadi Thomas Edison itu adalah Harusnya jawabannya benar ya kan Tapi yang salah disini adalah memang Kapitalization itu penting Jadi misalnya nih Kita tulis jawabannya Thomas Edison E-nya kecil Tapi ketika si murid itu nulis E-nya besar Itu akan jadi salah Walaupun jawabannya memang benar ya Kalau secara Namanya memang benar Cuma secara penulisan itu Salah Itu akan dinilai sebagai Salah Jadi mesti hati-hati banget Atau instruksinya mesti benar-benar jelas Supaya diperiksa oleh Karena ini kan computerized ya Jadi supaya sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi Nah kita juga bisa ganti tema Sebetulnya kita balik lagi ke questions Kita ganti tema Ada macam-macam warna yang kita bisa pilih Ada background colornya juga macam-macam Jadi ini tinggal dieksplore aja Tapi inti dari form ini Bukan masalah desainnya kan ya Tapi masalah fungsinya Nah kayak gitu aja untuk form Selebihnya kalau misalkan memang ada yang mau menambahkan Seperti biasa Atau ada yang mau bertanya Silahkan isi di kolom komen Terima kasih atas segala